Megawati dan tandem baru pelatih Hyundai Hilstad tersebut mereka sebagai duo mematikan Dalam wawancara eksklusif, pelatih mengungkapkan potensi luar biasa dari pasangan ini Apa rahasia dibalik kesuksesan mereka? Lebih dari sekadar trio MVP, pemain muda Red Spark siap menjadi senjata rahasia Kohul Jin Apa yang membuat pemain muda ini begitu spesial? Simak potensi luar biasa yang mereka miliki Pelatih Red Spark mengungkap ambisi kami ingin ganas sejak awal musim Apa strategi yang dipersiapkan oleh pelatih untuk mencapai tujuan ini? Simak selengkapnya Membedah kekalahan Red Sparks, Kohul Jin, Duet Megawati dan Bukilic dan apa yang terjadi? Mengapa Red Sparks tidak mampu bersaing di laga final? Kohul Jin menjelaskan semua dinamika menarik dibalik pertandingan tersebut Gaji Megawati Hangestri 31 kali lipat gaji PNS golongan 4 dan 7 kali lipat gaji Presiden Jokowi Apa yang membuat atlet volley ini begitu berharga bagi klub Korea Red Sparks Simak rincian gajinya Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Megawati dan tandem baru pelatih Hyundai Hill Stutter sebut mereka sebagai duo mematikan Dalam wawancara eksklusif, pelatih mengungkapkan potensi luar biasa dari pasangan ini Apa rahasia dibalik kesuksesan mereka? Vanja Bukilic menjalani debut solid bersama Red Sparks di Kovo Cup 2024 Buktinya ia berhasil meraih gelar MIP dalam kurung Most Improved Player Dalam ajang pemanasan sebelum bergulirnya V-League 2024 per 2025 Sanjungan untuk rekan duet Megawati Hangestri itu tak hanya datang dari Kohul Jin, pelatih Red Sparks Bahkan pelatih lawan turut memberikan pujian kepada pemain volley internasional Serbia itu Pujian untuk Bukilic juga datang dari Kang Sanghyung, pelatih Hyundai Hill Stutter Di laga final Kovo Cup 2024, Hyundai Hill Stutter berhasil mengakhiri perlawanan Red Sparks dengan skor 3-1 Meski Red Sparks berhasil dikalahkan timnya, Kang Sanghyung tak segan memuji Bukilic dengan menyebutnya sebagai Genius Volley Menurutnya, Bukilic berhasil memanfaatkan tinggi badannya yang mencapai 198 cm untuk menginisiasi serangan berbahaya Ia mengaku bahwa awalnya cukup mempertanyakan kepindahan Bukilic ke Red Sparks Sebab Red Sparks sudah memiliki Megawati yang notabene bermain di posisi opposite hitter sama seperti Bukilic Untuk bisa bermain bersama, Bukilic harus mengubah posisinya menjadi outside hitter Posisi yang belum pernah ia mainkan di level profesional Bukilic pada akhirnya menunjukkan performa luar biasa selama Kovo Cup 2024 Ia mencetak lebih dari 30 poin di dua pertandingan grup melawan IBK Altos dalam kurung 31 poin Dan Pink Spiders dalam kurung 32 poin Serta 21 poin di semifinal melawan GS Caltex Penerimaannya juga mendapat nilai baik dengan efisiensi 44,44% meski terus diserang oleh lawan Namun, masih ada tantangan bagi Bukilic Di final melawan Hyundai Hill Stutter, efisiensi penerimaannya turun menjadi 12,50% Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Lebih dari sekadar trio MVP, pemain muda Red Spark siap menjadi senjata rahasia Kohel Jin Apa yang membuat pemain muda ini begitu spesial? Simak potensi luar biasa yang mereka miliki Trio Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilic, dan Pio Seungju dalam kurung MVP Tampi menawan di laga Kofo Cup 2024 Meski gagal juara setelah takuk 1 hingga 3 dari Hyundai Hill Stutter Trio baru Red Sparks itu berhasil membuat penantian fans Red Sparks terobati Pasukan Kohel Jin tembus final Kofo Cup 2024 24 sukses mengulang prestasi yang mereka raih di musim 2019 per 2020 Kofo Cup memberikan gambaran tentang penampilan trio MVP Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki Salah satunya lini pertahanan Perjuangan Red Sparks menuju final terlihat cukup melelahkan Apal gaih mereka harus tampil dalam 5 set di 2 pertandingan sebelumnya Kondisi fisik yang kurang prima juga disoroti oleh Kohel Jin Masalah terbesar adalah stamina Saya melihat mereka ingin menang Tapi tubuh mereka tidak bergerak Ujar Kohel Jin Selain penampilan trio MVP Kelemahan pertahanan dan kondisi fisik Jangan lupa jika Red Sparks menemukan performa gemilang dari pemain muda mereka Sosok Lee Sean Wooo adalah pemain muda Red Sparks Yang tampil gemilang selama gelaran Kofo Cup berlangsung Beberapa kali pemain kelahiran 12 Juli 2022 itu berhasil menembus pertahanan lawan Dan memecah kebuntuan poin Megawati dan kolega Sean Wooo kerap diturunkan oleh Kohel Jin saat mega Pyo Song Ju atau Fanja Bukilic ditarik keluar untuk memulihkan kondisi Hasilnya terlihat Leo Sean Wooo berhasil menunjukkan penampilan yang gemilang Ia bahkan beberapa kali berhasil mencetak poin untuk kemenangan tim Melihat penampilan Lee Sean Wooo di Kofo Cup Bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi senjata rahasia di tengah sorotan terhadap trio MVP Leo Sean Wooo juga memiliki banyak kelebihan terutama dari fisik yang bugar Semangat juang dan tekadnya untuk menang Pelatih Red Sparks mengungkap ambisi kami ingin ganas sejak awal musim Apa strategi yang dipersiapkan oleh pelatih untuk mencapai tujuan ini? Simak selengkapnya Pelatih Red Sparks Kohel Jin menyatakan bahwa timnya bertekad untuk tampil impresif sejak awal musim Kohel Jin menilai Red Sparks sudah cukup tampil impresif di Kofo Cup Walaupun tidak berhasil jadi juara, kesuksesan lolos ke partai final jadi pertanda positif Red Sparks jelang musim dimulai Saya rasa tujuan yang ingin kami capai di turnamen tersebut, Kofo Cup sudah bisa terwujud Tahun ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa Red Sparks bisa tampil impresif sejak awal musim Ujar Kohel Jin seperti dikutip dari Chosun Di musim lalu, Red Sparks sempat kesulitan di paruh awal musim Mereka baru bangkit di akhir musim dan sukses menyegel tiket lolos ke playoff Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Red Sparks melakukan sejumlah perubahan dalam komposisi tim Perubahan paling besar adalah kehadiran Vanja Bukilic yang jadi penyecetak angka nomor 3 musim lalu Bukilic datang dan jadi anggota baru Red Sparks sedangkan Giovanna Milana tidak lagi jadi rekan duet Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan musim ini Terkait kedatangan Bukilic, Koho He Jin meminta pemain tersebut beradaptasi dengan tugas baru sebagai outside hitter Bukilic aslinya memiliki posisi opposite hitter seperti halnya Megawati Namun sejak gabung ke Red Sparks, ia diminta jadi outside hitter dan juga bertugas sebagai receiver terhadap serangan lawan Proses adaptasi inilah yang disebut bakal jadi kunci perjalanan Red Sparks di musim depan Saat kalah dari heel starter di final, Koho Chuk, Koho He Jin tak menganggap faktor defense alias receiver dari Bukilic sebagai penyebab utama Kami kehilangan banyak poin karena kesalahan tanda dan kesalahan instruksi yang biasanya tidak kami lakukan Kekuatan kami adalah serangan tetapi presentase sukses kami terbilang rendah Saya tak merasa ada masalah dalam hal recewe penerimaan bola Ujar Koho He Jin Membedah kekalahan Red Sparks, Koho He Jin buat Megawati dan Bukilic Dan apa yang terjadi Mengapa Red Sparks tidak mampu bersaing di laga final Koho He Jin menjelaskan semua dinamika menarik dibalik pertandingan tersebut Pelatih Jung Kuan Jang Red Sparks, Koho He Jin mengungkapkan alasan dibalik kekalahan timnya di final Kofo Cup Menyebut tandem baru Megawati-Hangestri sebagai salah satu faktor penting Menurutnya penampilan Megawati saat dipasangkan dengan Vanja Bukilic patut diperhatikan Musim lalu Megawati menunjukkan performa Cemerlang dengan membentuk trio mengesankan bersama Giovanna Milana dan Lee Soyang Yang membawa Red Sparks hingga babak playoff Liga Volley Korea 2023-2024 meski akhirnya kalah dari Pink Spiders Koho He Jin berbicara terbuka mengenai kekalahan di final Kofo Cup Megawati yang menjadi salah satu pemain asing pilihan Koho He Jin melalui Asian Draft Quarter Berhasil membantu timnya meraih peringkat ketiga pertama dalam tujuh tahun terakhir Dengan kembalinya ke kompetisi Korea Megawati kembali mencuri perhatian setelah membawa Red Sparks menjadi runner Apkovo Cup 2024 Di laga final, Red Sparks harus mengakui keunggulan Suwon Hyundai A dan C Hill Stata dengan skor 3-1 Dalam kurung 25-23, 15-25, 14-25, 18-25 Dalam pertandingan tersebut, Megawati dan Fanja masing-masing mencetak 17 poin Tetapi itu tidak cukup untuk menandingi kekuatan tim lawan Yang diperkuat oleh lati Tiamoma Basoko dan Wipawe Sri Tong Koho He Jin juga menyoroti tantangan yang dihadapi sebelum laga final tersebut Dia mengakui bahwa stamina menjadi masalah utama saat melawan GS Kaltex di semifinal Para pemain berusaha keras untuk menang Tetapi kondisi fisik mereka tidak mendukung, ujarnya Pelatih juga melakukan eksperimen dengan merekrut dua pemain oposite Megawati dan Bukilic untuk meningkatkan performa tim Namun dia mencatat adanya komunikasi yang kurang baik di lapangan Yang menyebabkan banyak kehilangan poin Koho He Jin menegaskan bahwa meskipun serangan adalah kekuatan mereka Tingkat keberhasilan mereka dalam menyerang masih rendah Gaji Megawati Hangestri 31 kali lipat gaji PNS golongan 4 dan 7 kali lipat Gaji Presiden Jokowi Apa yang membuat atlet volley ini begitu berharga bagi klub Korea Red Sparks Simak rincian gajinya Gaji Megawati Hangestri sebagai pemain volley profesional di klub elit Korea Selatan Red Sparks 31 kali lipat Gaji PNS golongan IV juga hampir 7 kali lebih besar ketimbang gaji Presiden Jokowi Musim lalu gaji Megawati Hangestri atlet nasional asal Jember di klub volley putri Korea Red Sparks Sebesar 138 juta won atau sekitar 1,6 miliar rupiah per musim Pada musim keduanya tahun ini Red Sparks menaikkan gaji Megawati Hangestri sebesar 207 juta won atau plus minus 2,4 miliar rupiah per musim Berapa gaji Megawati Hangestri di klub volley Korea Red Sparks per bulan? Jika satu musim dianggap setahun maka gaji Megawati Hangestri sebagai pemain volley di Korea Selatan mencapai 200 juta rupiah per bulan Jumlahnya kemungkinan lebih besar dari 200 juta rupiah mengingat kompetisi Liga volley Korea Selatan tak sampai setahun atau 12 bulan Gaji Megawati Hangestri 31 kali lipat gaji PNS golongan IV supaya lebih mudah anggap saja Korean V lig berlangsung setahun Dan selama 12 bulan itu Megawati Hangestri dapat gaji 2,4 miliar rupiah Sesuai PP nomor 5 tahun 2024 gaji pokok PNS golongan IV mulai dari 3.287.800 rupiah sebulan sampai 6.373.200 rupiah per bulan Silahkah hitung gaji Megawati Hangestri yang mencapai 200 juta rupiah dibanding gaji PNS tertinggi golongan IV sebesar 6.373.200 rupiah misalnya 31 kali lipatnya Gaji bulanan Megawati Hangestri di klub Red Sparks Korea Selatan juga lebih besar dibanding gaji Presiden Jokowi tiap bulan Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978 gaji Presiden Jokowi adalah 6 kali gaji ketua DPR, MPR, DPA, dan MA atau sebesar 30.240.000 rupiah per bulan Terima kasih telah menonton!